Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi atau Al-Imam Al-Mahdi adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang akan menghancurkan segala kesaliman dan ketidakadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat Secara etimologi, Imam Mahdi adalah nama gelar sebagaimana dengan Khalifah atau Amirul Mukminin Beberapa ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini adalah sosok pemimpin mulia yang menegakkan keadilan di akhir zaman Konon Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad Sosok Imam Mahdi ini diperkirakan akan muncul di hari akhir setelah Dajjal dan sebelum Nabi Isa Sementara itu kapan Imam Mahdi akan muncul tidak diketahui secara pasti dimana menurut hadis riwayat Ibn Majah Imam Mahdi akan muncul dari timur Jazirah Arab Imam Mahdi bukan merupakan seorang Nabi melainkan seorang Khalifah terbimbing yang akan memimpin umat Islam menuju kemenangan besar melawan Kristen Romawi dalam perang besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubrah Perang tersebut nantinya akan dimenangkan oleh umat Islam dimana selama 6 tahun tersebut Muslim akan mengambil alih ibu kota Roma kemudian pada tahun ke-7 akan muncul perang antara orang Yahudi dan Muslim selama 40 hari dan akan berakhir ketika Nabi Isa datang dan semua orang akan masuk Islam pada saat itu kedamaian akan meliputi seluruh dunia Imam Mahdi akan memimpin selama 7 tahun dan pada masa itu Islam akan berada pada puncak kejayaannya dimana umat akan diberikan berkah berupa hasil alam, harta, dan kenikmatan yang berlimpah sebetulnya tidak ada yang tahu pasti kapan dan dimana tepatnya Imam Mahdi akan muncul hanya saja para ulama menyatakan bahwa Imam Al-Mahdi akan hadir sebelum kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa yang merupakan pertanda dari datangnya hari kiamat Kubro adapun kemunculan Imam Mahdi akan ditandai ketika bumi sedang dalam kerusakan dan sosoknya akan muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin sebagai seorang yang diutus oleh Allah Imam Mahdi memiliki ciri-ciri berasal dari keturunan Nabi Muhammad menguasai bangsa Arab dan seluruh dunia Islam namanya sama dengan nama Nabi Muhammad dan ayahnya serta berkening lebar dan berhidung panjang juga mancung selamat menikmati